Dan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi terkini di pengungsian korban gempa Ambon, kita bergabung dengan Insani Syabarwati di sana. Insani, sejauh ini bagaimana kondisi para pengungsi? Baik, Fandi. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi di kota Ambon, yakni di Batu Merah Puncak, di mana di sini adalah salah satu titik kumpul pengungsi yang berada di sekitar kota Ambon. Namun selain di sini, yang berada di berbagai lokasi juga di antaranya di Pantai Liang atau di Desa Liang, kemudian di Wai dan di Tulehu, itu sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan bantuan, terutama bahan makanan karena belum dibangunnya dapur umum, serta selain itu adalah obat-obatan atau pengobatan untuk masyarakat yang ada mengungsi saat ini. Mereka kini sudah terpapar berbagai macam penyakit di antaranya ispa, diare, dan demam, terutama bagi anak-anak yang sampai saat ini belum mendapatkan pelayanan kesuatan yang maksimal dari pemerintah setempat. Di tiga kabupaten ini juga banyak sekali masyarakat yang belum kebagian tenda dan tikar. Demikian, Fandi. Ya Insani, lalu bagaimana dengan kebutuhan dari para pengungsi sendiri, apa yang mereka keluhkan selain makanan, obat-obatan, dan juga kekurangan tenda dan tikar? Ya, mereka sampai saat ini memang tidak bisa kembali ke rumah karena sebagian dari para pengungsi ini rumahnya rata dengan tanah karena gempa yang menghancurkan rumah mereka, sehingga mereka juga membutuhkan pemerintah daerah untuk segera bisa membangun rumah mereka dengan memberikan mungkin bahan bangunan agar mereka bisa kembali menempati rumah mereka. Karena sebagian dari mereka juga mengeluhkan tidak bisa lagi membangun rumah mereka karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk mereka kembali membangun saat ini. Demikian, Mirva. Ya, Insani, kita tahu kemarin BNPB sudah menyalurkan bantuan untuk kemudian bantuan ini disalurkan oleh BPBD di sana. Tapi seperti yang Anda laporkan tadi bahwa pengungsi masih belum tersentuh berbagai bantuan yang semestinya sudah tiba, sudah mereka terima. Ada kendala apa sebenarnya? Apakah memang kondisi atau letak poskop pengungsian ini sulit dijangkau atau seperti apa yang Anda lihat kendalanya? Ya, Wali Kota Ambon sendiri yaitu Ristad Telohana Pesi sudah menetapkan 14 hari tanggap darurat. Namun di Serap Bagian Barat dan Kabupaten Meluku Tengah sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah mereka juga melakukan hal yang sama. Karena lokasi-lokasi yang saat ini ditempatkan oleh para pengungsi itu berada di pegunungan dan sulit untuk dijangkau. Ini juga menjadi bagian dari kendala untuk mencapai para pengungsi yang berada di perbukitan dan pegunungan, bahkan di hutan-hutan. Di Kairatu sendiri kami mendapatkan informasi bahwa mereka sampai saat ini banyak yang tidak bisa mendapatkan bantuan apapun di Hualoi juga sama dan di Haruku Samet. Hal yang sama juga terjadi di berbagai pulau lainnya. Terutama di Seram. Nah ini yang menjadi kendala karena jangkauan menuju ke lokasi-lokasi pengungsian yang cukup sulit ini. Namun sebenarnya tidak menjadi kendala jika badan penanggulangan bensana daerah masing-masing kabupaten kota bisa menyelesaikannya dengan cepat. Apa alasan posko pengungsian ini kebanyakan terletak di pegunungan dan di tengah hutan insani? Apakah tidak memungkinkan untuk mendirikan posko pengungsian yang lebih mudah dijangkau? Iya. Sebagian besar, seperti yang Anda tahu bahwa Maluku berada dalam posisi kepulauan sehingga kebanyakan para pengungsi ini tinggal di pesisir pantai. Nah karena ketakutan adanya tsunami, semua warga yang berada di pesisir pantai itu berlarian ke arah pegunungan. Tentu saja mereka enggan untuk turun kembali ke lokasi di mana rumah mereka tinggal. Sehingga menyulitkan jika harus kembali membangun posko-posko di dekat tempat tinggal mereka. Nah ini juga menyulitkan pihak dari badan penanggulangan bensana sendiri. Dan selama ini memang belum terdata secara maksimal sebenarnya pengungsi yang mana yang membutuhkan benar-benar membutuhkan bantuan. Dari 25 ribu pengungsi tidak semuanya mengalami rumah yang rusak. Hanya karena ketakutan mereka kemudian melarikan diri ke pegunungan. Demikian. Pandi. Terima kasih Inshani Syahbarwati atas laporan langsung Anda dari Ambon, Maluku.